Intro Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Seradus Manalga, ini Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan pesara RD Gatera Dosen Universiti Kepala Lumpur Nah, kita mau tahu nih, bagaimana sampai EGA Panggilan dari pesara RD Gatera bisa ke Kepala Lumpur dan mengajar di Universiti Kepala Lumpur Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan EGA Assalamualaikum, Bang Waalaikumsalam, Bang Sehat ya, Bang ya Alhamdulillah Itu sih yang penting tuh Iya, betul-betul Jadi, kalau kita sehat, kita bisa beraktifitas Seperti sekarang ya, walaupun dipisahkan jarang dengan teknologi ini bisa jadi mudah Jadi, dunia itu terasa semakin sempit Gak ada batas lagi Jadi, mau kapanpun, dimana aja boleh ya, Bang Iya, iya, iya Praktis, efesien Minim biaya Nah, dalam konteks pandemi aman, ya Iya, 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 iya Betul-betul, Bang Nah, oke Terus, gimana ceritanya, Bang? Bisa sampai ke Malaysia dan mengajar di Universiti Kepala Lumpur Sebenarnya, awalnya itu sebenarnya ada tawaran, Bang Jadi, kebetulan latar belakang bidang sendiri kan itu farmasi ya, Bang Dan terutama adalah farmasi klinik Nah, jadi kalau nggak salah itu sekitar tahun 2016 Itu ada tawaran dari salah satu alumni Yang kebetulan juga dari UNPAT Dia tuh nawarin gitu Kebetulan lagi si universitas ini tuh lagi nyari farmasi klinik gitu kan Akhirnya Masukin lah ya, daftar apa Administrasi, segala macam itu disiapkan Kemudian wawancara Hari wawancara Selesai Dan pada saat hari itu juga kebetulan ada pengumuman Mengenai tawaran untuk sekolah lagi gitu Akhirnya itu di pending Selama kira-kira 4 tahun gitu Baru kemudian tahun baru aja Tahun 2002 awal itu tuh Muncul lagi Tawaran gitu Akhirnya Baru tahun 2002 awal inilah, Bang Baru mulainya Jadi sebenarnya lebih ke arah Dapat koneksi kali, Bang Dari alumni Sesama Alma Mater Ya, satu koneksi ya Sesama Alma Mater Satu lagi kan Kesempatan itu Dapat Jadi rejeki Ya karena memang kesiapan kita juga Begitu ya Nah, itu namanya keberuntungan Ya, Bang Jadi ada kesempatan Gitu kan Kitanya siap Jadinya beruntung Akhirnya dapat Begitu Dapat itu baru mulai 2002 awal ya Ya Ya, 2002 awal Awalnya tuh, Bang Baru mulai lah Sebenarnya relatif baru ya, Bang Untuk 2002 sendiri ya Oke Sampai memutuskan Untuk berkarir di sini Alasannya Jadi Alasan kenapa berkarir Maksudnya Untuk di Malaysia Gitu kan Ya, ya Nah Ya, pertama Mungkin Tantangan Kali, Bang Ya Karena Jadi punya karakteristik Bukan karakteristik Ya, mungkin udah sifat Kali Agak 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 keras kepala Kali, Bang Ya, jadi memang Paling gak bisa Kalau Dibilangin Gak bisa Gak bisa Paling gak bisa tuh, Bang Jadi Jadi panas gitu Coba dulu lah Coba dulu Ya, Alhamdulillah sih Ya, mungkin lebih ke arah tantangan ya, Bang Ya Karena Kalau di Indonesia kan Kulturnya mungkin Karena Karena kebetulan sudah mengajar itu Sejak tahun 2014 Ya kan Kemudian ada kesempatan seperti ini Jadi mungkin secara kultur Hampir-hampir mirip nih Gitu kan Ya udah, coba deh Yang Ke hal yang lain Atau misalnya negara yang berbeda Gitu Alhamdulillah gitu, Bang Dan saya pikir Sebagai orang Indonesia Terutama orang Aceh Bisa kok Gitu Iya, iya, iya Jadi Nyubah tantangan baru Ya Betul Walaupun ada kesamaan kultur Ya, Melayunya Tapi Di negara yang beda ya Di negara yang berbeda Dari pengalaman Jaringan Dan Kulturnya juga Baru ya Betul, betul, Bang Dibandingkan kita disini Nah Ini kan relatif baru Jadi Yang Ega lihat sendiri Kira-kira Perbedaan yang Sertifikan Antara Di Malaysia Dengan Indonesia Dari sisi pendidikan Tingginya Oke Pertama mungkin Bahasa ya, Bang Dalam hal ini itu Karena Kami bergerak Di bidang pendidikan Jadi Untuk mengajar Yang pertama adalah Lebih banyak digunakan Bahasa pengantin Itu adalah Bahasa Inggris Karena ya Itu satu ya Mungkin Malaysia ini kan terbiasa ya Dengan Bahasa Inggris Terutama Jajahan Inggris ya Iya betul Nah jadi itu Pertama itu Yang kedua Mungkin dari sistem ya Kalau dari Kalau secara Penerapan Kalau secara sistem Akademis Itu sama ya Jadi ada Perkuliahan Ada kemudian Penelitian Lalu ada pengabdian Hanya Mungkin Kalau disini Kalau saya lihat Penerapan dari Sistemnya itu Lebih ketat Jadi Bukan hanya Sekedar konten Yang disampaikan Ketika berhadap Masa mahasiswa Tapi juga Bagaimana kita Membuat Bagaimana kita tuh Tertip secara Administrasi Jadi Harus ada tetap Dari benang merah Biasanya Kalau kami sebelum Kuliah itu tuh Ada disebut Sebagai Silabus Atau kurikulum Nah jadi Mulai dari Pembuatan Pemperencanaan Pembuatan kurikulum Silabus Cara mengajar Materi yang disampaikan Sampai kemudian Ujian Dan evaluasi Evaluasi Tindakan Tindakan baliknya tuh pun Harus benar-benar Harus ada benang merah Jadi Sederhananya tuh Apa yang Sudah kita siapkan Itu benar-benar Juga harus ada Ketika Pada saat Proses Ajar-mengajar lah Seperti itu Bang Itu sih Mungkin agak sedikit Strik ya Kalau dalam hal Penerapan Tertipat administrasi Lainnya sih sama Sebenarnya Dari sisi kualitas Secara kualitas Beter disini Saya gak berani Bilang Bagus mana Bagus ini Kalau ngeliat Secara peringkat Keseluruhan Ya Bang Kalau kita Mau bandingin Universitas di Indonesia Dan Universitas di Malaysia Cukup berimbang Dalam artian Ada beberapa Universitas kayak kita Seperti ITB UGM UI Yang merupakan Tiga besar di Indonesia Itu juga cukup punya Posisi yang tinggi ya Terutama di dunia Dan terutama juga Di Asia Jadi kalau untuk Di Asia Tenggara sendiri Kalau mungkin Saya boleh kasih peringkat Mungkin Singapura Indonesia Malaysia Jadi Tetap masuk dalam Tiga besar lah Jadi artinya Orang Universitas di Indonesia Saya gak kalah kok Dengan Malaysia sendiri Ya itu Generally ya Generally Kalau Spesifik Tempat EGA Universitas di Kuala Lumpur Kalau secara Spesifik Secara peringkat Ini karena kebetulan Karena kebetulan Universitas ini Itu adalah Universitas Semi Government Dan semi Private Bang Jadi Kalau bisa dibilang Private Karena Kita Istilahnya itu Apa ya Punya swadaya Dana sendiri Tapi di sisi lain Juga masih Mendapat subsidi Dari Pemerintah Malaysia Jadi kalau Saya bilang Peringkatnya itu Masih masuk Dalam Sepuluh besar Kalau disini Kalau saya gak salah Peringkat satunya itu Universitas Malaysia UM Malaysia Kemudian ada USM Kita itu Kira-kira masuk Sepuluh besar Antara sembilan Atau sepuluh Seperti itu Bang Jadi cukup Bisa bersaing Karena gini Kalau kita bicara Peringkat saat ini Itu Banyak Cluster Kemudian itu Mungkin kalau Pernah buka Di internet Jadi Peringkatan Universitas itu Banyak Patokannya Ada yang Berdasarkan Penelitian Ada yang Berdasarkan Kemudahan Akses dari Website Dan lain sebagainya Tapi kalau secara Umum Kita berada Dalam sepuluh besar Di Malaysia Di Malaysia Oke Dan Tergantung lagi Dari sisi Mana kita Melihat Pemeringkatannya Dengan ide Pacer Yang jelas Di sini Di sini kan Tadi Parmasi Klinis Ya 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 kan Tadi Secara umum Sama Penelitian Pengabdian Sejauh yang Dijalani Di sini Urusan Pengabdian Penelitiannya Dimana Jadi Kebetulan Kalau yang Dominan Di universitas Itu adalah Farmasi Klinisnya Jadi Jadi mungkin Sedikit Share ya Bang ya Kalau farmasi itu Sebenarnya itu Ada Empat Bidang Keilmuan Ada Biologi Farmasi Farmakologi Dan farmasi Klinis Kemudian Farmasi Ada yang bilang Farmasi Kimia Dan satu lagi Farmasi Industri Nah jadi Yang paling Dominan Di sini Kalau untuk Universitas Unique Lini sendiri Itu adalah Farmasi Klinis Jadi Boleh Dibilang Lebih Ke arah Orientasi Pasien Bagaimana Kami Sebagai Tenaga Farmasis Itu punya Kontribusi Yang Besar Terhadap Pasien Terkait Dengan Penggunaan Obat Dalam hal Misalnya Pemberian Rekomendasi Lalu Monitoring Dari Penggunaan Obat Nah itu Yang paling Dominansi Sebenarnya Jadi Kalau Dibilang Kenapa Karena Kalau Membandingkan Dengan Indonesia Jumlah Dari Industri Farmasi Itu Lebih Banyak Di Indonesia Dibandingkan Dengan Malaysia Jadi Enggak Heran Kalau Malaysia Itu Lebih Dominan Dalam hal Klinisnya Orientasi Kami Sebagai Farmasi Terhadap Pasien Dalam upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Makanya Makanya Gak Gak Heran Bang Mungkin Pernah Dengar Biasanya Kalau Orang Medan Atau Yang Berdekatan Di Sumatera Orang Aca Lebih Banyak Berobat Ke Malaysia Dibandingkan Dengan Jakarta Dengan Pertimbangan Karena jarak Yang relatif Lebih Dekat Karena Memang Kalau Secara Kualitas Juga Gak Kalah Karena Gini Secara Kualitas Juga Cukup Kompeten Jadi Makanya Gak Heran Juga Orang Lebih Banyak Memilih Ke Malaysia Berobat Entah Tindakan Operasi Atau Konsultasi Ke Malaysia Dibandingkan Dengan Jakarta Karena Kadang Kadang Dari Medan Atau Banda Aceh Lebih Murah Jadi Daya Tarik Dari Malaysia Sendiri Pernah Dengar Satu Bulan Pasien Malaysia Bisa Antara 18 Sampai 11 Miliar Masuk Ke Malaysia 8 Sampai 11 Miliar Berarti Memang Gede Banget Gitu Kan Secara Oh Iya Dan Itu Jadi Medical Tourism Iya Betul Jadi Mereka Satu paket Pemerintah Malaysianya Mulai Dari Nyampe Begitu Itu Berola Dengan Baik Bagaimana Melayani Dan Yang Saya Dengar Dari Pasien Pasien Indonesia Itu Lebih Ke Pelayanannya Itu Jadi Mereka Begitu Melayani Saja Pasien Kita Sudah 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 Walaupun Dari Sisi Tindakan Yang Lain Lain Itu Relatif Sama Betul Betul Ya Luar Biasa Secara Nilainya Dan Itu Kebanyakan Dari Mana Kalau Daerah Indonesia Yang Berobat Ke Malaysia Setahu Saya Kalau Kita Ngeliat Ini Yang Berdekatan Secara Geografis Mulai Dari Aceh Sampai Ke Pekan Baru Kebawah Batam Palemang Itu Banyak Bang Kalaupun Mungkin Nggak Ke Malaysia Kadang-kadang Mereka Ke Singapura Misalnya Akses Dari Batam Ke Singapura Kan Deket Sekali Peri Juga Setengah Jam Nyampe Dibandingkan Ke Jakarta Belum Lagi Dari Setelah Landing Belum Penginapan Segala Macem Jadi Pemikiran Pemerintahan Anusia Apalagi Kan Sekarang Bali Itu Lagi Dibikin Rumah Sakit Internasional Yang Nanti Diharapkan Bisa Jadi Medical Tourism Jadi Dengan Standar Internasional Mudah-mudahan Ini Bisa Jadi Satu Pemasukan Nanti Iya Betul Karena Ini Belum Dikelola Juga Secara Profesional Pada SBM Kita Lumayan Pinter Pinter Betul Apalagi Yang Di Luar Di Luar Itu Banyak SDM Kita Salah Satunya Ega Dan Diaspora Indonesia Yang Lain Di Luar Dari Sisi Seleri Ini Gimana Ini Kalau Sisi Leri Ini Yang Dengar Podcast Ini Siapa Ini Comment Men Nah Mau Pindah Ke Malaysia Boleh Boleh Kalau dari Segipul Uang Saya Pikir Kita Punya Kompetensi Bang Kita Punya Dan Orang Indonesia Itu kan Terbuka Jadi Untuk Masuk Seperti itu Ke Malaysia Atau Bahkan Ke Singapura Saya Pikir Nggak ada Masalah Mereka Cukup Punya Kompetensi Untuk Bisa Bersaing Karena Memang Kebetulan Di kampus Saya Ini Yang Salah Satu Kampus Yang Apa Ya Istilahnya Itu Kalau Kita Bilang Expatriat Itu Juga Banyak Jadi Selain Dari Indonesia Kebetulan Yang Di Farmasi Itu Ada Dua Orang Ada Juga Dari Italia Yang Dari India Ada Juga Dari Kasmir Sama Kalau Nggak Salah Dari Syria Jadi Cukup Ini Cukup Apa Ya Cukup Variasi Nah Kemudian Yang Kedua Mengenai Seleri Kalau Seleri Kalau Memang Akhirnya Tergantung Grade Kalau Grade Cuman Kalau Misalnya Mau Kita Bandingin Sekarang UMR Anggaplah Dengan UMR Kalau Di Indonesia UMR Paling Tinggi Di Jakarta Jakarta Tertinggi 4 Kan 4 Juta Saya Nggak Ngikutin Angka Terakhir Anggaplah 5 Di Sini Bisa 3 Atau 4 Kali Lipat Kalau Untuk Sebagai Pencarah Dosen Kalau Bahasa Kita Tapi Memang Tergantung Dari Grade Jadi Kalau Semakin Tinggi Grade Kemudian Sudah Jadi Senior Lecturer Atau Kemudian Associate Professor Beda Lagi Biasanya Tapi Gambaran Kecilnya Sekitar 3 4 Kali Lipat Minimal Paling Kecil Dari Call Sleeping Kalau Call Sleeping Tergantung Dalam Artian Begini Karena Kebetulan Saya Ini Tinggal Di Namanya Negeri Perak Nama Kotanya Ipoh Jadi Kalau Kita Bandingin Ipoh Sama Kuala Lumpur Ipoh Relatif Lebih Murah Jadi Kalau Dalam Hal Biaya Apartemen Atau Rumah Lebih Terjangkau Dibandingkan Kuala Lumpur Termasuk Makan Untuk Kebutuhan Sehari-hari Untuk Makan Lebih Terjangkau Lagi Dari Ipoh Ke Kampus Dekat Kalau Ini Dari Kan Ini Kebetulan Tinggal Di Daerah Meru Kalau Kampus Itu Kira-kira Sekitar 12 Kilo Jadi Ada Kira-kira Antara 15 Sampai 20 Menit Tidak Seperti Di Bandung Jakarta Dengan Situasi Traffic Maksudnya Gini Bang Lupa Mungkin Sebagai Ini Sharing Jadi Kebetulan Unikl Ini Punya 12 Kampus 12 Kampus Tersebar Ke 13 Negeri Disini Kan Ada Sekitar 13 Negeri Selangor Jadi Khusus Untuk Universitas Untuk Jurusan Saya Ini Yang Kita Nyebut Itu Adalah Unikl RCMP Royal Campus Medicine Jadi Kampus Itu Tersegmentasi Jadi Kebetulan Kampus Ini Dia Ditempatkan Di Sebelah Rumah Sakit Nah Tujuannya Itu Adalah Untuk Memudahkan Kalau Kita Nanti Mau Praktek Atau Misalnya Kita Mau Kontrol Ke Pasien Begitu Pula Dengan Beberapa Jurusan Lain Jadi Ada Jurusan Yang Perairan Atau Perkapalan Itu Memang Posisinya Didekatkan Dengan Daerah Laut Memang Segmentasi Nah Kebetulan Mungkin Agak Terkecoh Dengan Nama Universitas Kuala Lumpur Memang Pusatnya Itu Di Kuala Lumpur Tapi Kalau Kita Yang Bagian Kesehatan Ini Farmasi Kedokteran Fisioterapi Keperawatan Itu Ditempatkan Di Ipoh Namanya Jadi Kira-kira Sekitar Tiga Jam Dari Kuala Lumpur Karena Memang Menajah Didekatin Ke rumah Sakitnya Dan Cujanya Itu Tadi Observasi Ya Ya Ada Riset Juga Gampang Ya Langsung Langsung Oke Dulu Kuliahnya Kuliah Malaysia Kuliahnya Kuliahnya Di Indonesia Di Bandung Bang Universitas Pajajaran S1 Sampai S3 S1 Sampai S3 Oke Oh Di Perkiraan Saya Tadi S1 Barangkali Di Unpad Di Unpad S2 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 Cinta mati Iya Cinta mati Gak mau Keluar Unpad Saking cinta matinya Iya Jadi Kalau untuk Jurusannya Kebetulan Kalau untuk Unpad ini Untuk S1 Itu Dia cuma Ada satu jurusan Jadi Farmasi Ya ilmu Farmasi S2 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 Kemudian S3 S3 Departemennya masih sama Farmakologi Dan Farmasi Klinik Tapi Leon S2 S3 S2 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 kemudian untuk pengobatan siapa, apakah kemudian anak-anak, orang dewasa, atau orang tua. Nah, itu mungkin, ya itulah ya, mungkin dia lebih kespesifikan ilmu saja. Dan bidang penelitian, ya. Oke. Tentu, ya sebagai terdumisikan nggak terpas itu tadi ya. Dan pengambilan, dan publikasi ya. Nah, tentu ini kan nggak, ya, produktif dari sisi itu. Sejauh ini banyak ya tentu, ya, penelitian publikasi yang sudah dipublish ya. Alhamdulillah. Oke, dan itu kan nggak terpas dari parmasi klinis tadi ya. Bisa disampaikan ke penonton podcast kita. Beberapa di antaranya yang, ya, barangkali di Malaysia-nya, atau sewaktu di Indonesia dulu. Jadi, kalau bicara mengenai linearitas ya, Bang, ya, atau benang merah, untuk saat ini, parmasi klinik ya, itu cukup punya peranan gitu, Bang. Terutama, karena kan ini orientasinya itu untuk pasien, ya. Jadi, bagaimana kami itu berperan, bagaimana caranya orang minum obat, tapi juga bukan sekedar sembuh, tapi kualitas hidupnya juga juga akan meningkat. Itu yang paling penting. Nah, untuk itulah kemudian, saya boleh bilang ini, kami punya peranan yang sangat potensi lah dalam hal ini. Karena, kalau kita lihat kan, Bang, semakin hari, makin banyak pasien. Semakin hari, makin banyak sebutlah misalnya penyakit-penyakit baru yang muncul ya, contoh seperti COVID-19 kemarin. Jadi, ini benar-benar dinamis sekali gitu. Apalagi, sekarang ini kan teknik pengobatan baru, obat-obat baru selalu ditemukan, itu menjadi tantangan tersendiri. Makanya, saya boleh bilang, ilmu ini tuh benar-benar berkembang besar lah untuk saat ini. Terutama, ada kayak farma ekoekonomi kan, yang ini juga cukup ini kan, Bang. Cukup lagi naik lah, farmako ekonomi sama farmako ekonomik. Jadi, misalnya gini, orang Indonesia itu kan punya kecenderungan, kalau mau berobat itu ketika sakit. Ya kan? Antisipasinya kurang. Nah, itu lah. Harusnya itu kan, kalau kita mau berbicara ideal adalah, harusnya itu pada polisi preventif. Jadi, kita punya satu kesadaran, oh, saya mau mencegah penyakit. Bukan berobat ketika sakit. Nah, jadi, sekarang ini ada namanya itu, farmakogenomik. 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 atau genomik lah ya, sebutannya. Ini adalah salah satu bidang, di mana kita bisa memperkirakan, nanti kita tuh akan punya potensi sakit apa. Oke. Nah, jadi, ini adalah kayak semacam pemeriksaan terhadap kita punya gen. pemeriksaan kita punya DNA untuk mendeteksi, kira-kira nanti kalau umur segini kita sakit apa ya. Nah, jadi dengan kita tahu kita punya potensi sakit apa, kita tahu bagaimana karakter darah kita, sistem metabolisme kita, nanti ada upaya pencegahan yang berdilakutkan. Nah, nanti ke depannya saya pikir pengobatan itu akan seperti itu, Bang. Dan bisa jadi penggunaan obat dalam hal ini itu mungkin bisa jadi lebih sedikit. Karena sudah ada lah keantisipatifnya ya, sejak awal ya. Betul, betul, betul. Ya, melalui farmakogenomik tadi ya. Genomik, iya. Oke. Jadi, dari, dia kata kuncinya gen ya. Gen, ya betul. Sudah nanya. Ini menarik. Ini baru? Baru untuk? Sebenarnya kalau dibilang relatif baru, enggak ya, Bang ya. Untuk pemeriksaan genomik sendiri, itu laboratorium-laboratorium yang swasta ya, seperti Prodia, Paramita, itu sudah menyediakan. Oke. Jadi, memang kalau kita pengen ya, sekali lagi, kalau kita sebagai tindakan preventif, itu bisa dilakukan. Ini juga sangat menarik, Bang. Jadi, misalnya gini, ini kemudian bisa jadi jawaban ya. Kadang-kadang gini, ada orang, dia bakannya banyak, tapi enggak gemuk-gemuk. Nah, itu kenapa? Wah, ada kemungkinan. Ada suatu kode genetik tertentu yang berbeda dengan orang yang kebanyakan. Jadi, kalau orang lain, misalnya kalau makan banyak, yaudah. Kemudian, terjadi peningkatan berat badan. Nah, kalau orang ini enggak, bisa seperti itu. Jadi, ya, kalau dibalik, ini kan makannya sedikit, tapi badannya bongsor begitu. Itu juga ada kemungkinan ya. Nah, iya. Betul, betul, Bang. Makanya kan kadang-kadang ada ini ya, ada kayak semacam perspektif. Biasanya dari ibu-ibu gitu kan. Kami apalah, makan air aja jadi daging gitu kan. Iya, iya. Ini maaf teman-teman tanpa bermaksud body-shaming ya. Iya, iya. Ya, terus? Jangan disu. Iya, iya. Yes. Nah, itu sih, Bang. Jadi, kalau bicara linearitas, sebenarnya, saya enggak mengatakan bidang saya ya, Bang, ya. Karena bidang lain pun cukup penting dan punya peranan masing-masing. Tapi, salah satunya farmasi klinik ini tuh punya peran lah ya, terkait dengan dinamika dari kesehatan. Sekali lagi, kita menghadapi di era di mana selalu datang penyakit baru, selalu dapat obat baru, ya mau enggak maulah kita harus. Ya, itulah. Peran saya sih secara signifikan adalah gimana caranya tuh bukan cuma menginformasikan, tapi juga memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi, bukan cuma penyakitnya sembuh, tapi juga kualitas hidupnya menjadi meningkat. Itu sih, Bang. Ya, dengan adanya penginformasian ke masyarakat, masyarakat jadi tahu dan aware, bisa langkah antisipatif ya, semakin sehat tentunya ya. Betul, benar. Nah, terus ini di samping ngajar, ada aktivitas di luar kampus itu? Di sini? Selain ngajar, paling penelitian ya, Bang, ya. Jadi, kayak penelitian itu masih tetap berjalan, karena kebetulan mungkin bisa cerita sedikit ya mengenai penelitian saya ya, Bang, ya. Jadi, penelitian saya itu kalau untuk jadi sebenarnya dimulainya itu dari S2, ya. Saya lebih banyak berkecimpung di bidang penyakit pada anak, terutama pada sistem pernafasan. Nah, jadi kalau penelitian terakhir itu adalah bagaimana peranan vitamin D, ya, peranan vitamin D terhadap sindrom gagal nafas. Jadi, sedikit mungkin bisa cerita, latar belakangnya itu adalah di Indonesia sendiri kan kayak angka kematian bayi, angka kematian ibu itu kan masih cukup tinggi. Terakhir, kalau saya nggak salah tuh, saya lihat catatan Dinas Kesehatan di Aceh, terutama Tatengon, memang ada penurunan secara grafik, tapi dia masih tetap ada, gitu ya. Nah, ternyata banyak dari orang Indonesia itu mengalami kekurangan vitamin D. Oke. Nah, kekurangan vitamin D ini pada beberapa pada kondisi tertentu, pada ibu hamil misalnya, ini bisa berpotensi, salah satunya itu adalah bayi lahir prematur. Nah, itu jadi mungkin ada banyak yang bertanya, kok bisa bayi lahir prematur? Apakah ada gangguan? Nah, salah satunya itu adalah kekurangan nutrisi, mikronutrisi. Salah satunya itu adalah vitamin D. Jadi, kalau misalnya pernah lihat kasus di Aceh atau Tatengon, ada yang bayi prematur, atau misalnya pas lahir, sistem pernafasannya nggak bagus, atau fleksibilitas dari paru-parunya itu belum mengembang secara sempurna, ada kemungkinan si ibu mengalami kekurangan vitamin D, tapi juga akhirnya bukan menular ya, tapi juga kan karena ibu, pasti dia, segala sesuatunya itu pasti diturunkan ke bayi kan, kemudian menyebabkan kekurangan mikronutrisi ini dalam hal vitamin D bisa menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya adalah prematur, gangguan nafas, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa kesempatan gangguan jantung, ada kemungkinan. Nah, itu sih, jadi lebih banyak kalau sekarang ini penelitiannya itu ke arah peranan vitamin D. Karena ini jadi menarik ya, mungkin sedikit nyambung ya, menarik itu adalah Indonesia itu adalah negara kartu listiwa yang penyinaran mataharinya itu berlangsung selama hampir sepanjang tahun. Iya, sepanjang tahun ya. Walaupun kadang-kadang mulai dari bulan yang ber-ber itu kita ada hujan, tapi tetap matahari ada. Tapi tetap ada, iya. Nah, tapi kandungan vitamin D kita itu rendah untuk ke arah Indonesia. Ini jadi menarik. Iya kan? Artinya, ada pola hidup yang selama ini kita lakukan yang menyebabkan kita itu kekurangan vitamin D. karena salah satu sumber vitamin D itu paling banyak adalah dari sinar matahari. Mungkin kita kurang berjemur atau aktivitas kita terlalu banyak di dalam ruangan ber-AC. Nah, yang menarik kedua itu adalah gini. Kalau kita bandingkan dengan negara Skandinavia, contoh aja ya, negara-negara seperti Islandia, kita udah pasti bilang pemanasan dari penyinaran dari matahari itu pasti sedikit. Iya. Tapi, kadar vitamin D dari orang-orangnya itu terpenuhi. kenapa? Salah satunya itu adalah dari sumber makanan, yaitu adalah ikan. Nah, ngomongin masalah ikan bukan berarti kita nggak makan ikan ya, bang orang Indonesia nggak makan ikan. Kita negara kepala lawan pasti sumber daikannya itu banyak. Tapi ternyata jumlahnya itu kecil. Jadi, kalau ada kayak, kalau mungkin bisa sedikit sharing, standarnya itu adalah untuk mengakomodir mengakomodir kekurangan vitamin D pada orang Indonesia, itu sebaiknya satu orang Indonesia itu mengkonsumsi ikan salmon satu hari satu kilo. Tapi bayangin ya. Satu hari satu kilo? Satu hari satu kilo ikan salmon yang ada kita bangkrutkan gitu. Kecuali kerjanya di Malaysia. No comment. Ini syukurnya Bu Susi udah nggak jadi menteri lagi nih. Kalau kita bahas ini nanti ditenggelamkan nggak? Dia juga sih, betul. Pintar jadi menteri lagi Bu Susi. Insya Allah 2024. Betul. Iya. Jadi memang ya gimana? Keren tuh menterinya tuh. Iya, iya, iya. Kan konsumsi ikannya jadi naik ya. Oke. Berarti itu ya Skandinavia dengan matahari yang terbatas. Terbatas. Banyak makan ikan. Tapi justru ya ini kan lagi-lagi yang menonton podcast kita ini artinya untuk memenuhi vitamin D ini jangan malas berjemur jangan takut hitam ya. Betul. Nah padahal ikan kita kan berlimpah ya. Betul. Danau, danau, sungai, belum lagi berhidupi daya ya. Iya, iya, iya. Tapi kan kita memang secara umum masih kurang. Masih kurang ya. Oke. Nah terus pas mahasiswa itu aktif gak sih di kegiatan mahasiswa gak? Dulu? Dulu pas waktu mahasiswa bang? Iya. Oke. Kalau di S1 dulu ya mungkin cukup aktif ya bang ya. Bahkan salah satu dosen dulu di S4 S1 sempat bilang gitu. Kenapa ya? Kalau di kelas itu saya gak pernah ngeliat yang namanya Fesara Ardigatera. Kalau di dalam kelas sendiri jujur aja ya bang ya. Bukan merupakan siswa yang masih yang apa ya cukup dominan secara akademis secara nilai akademis tidak terlalu dominan lah. Bisa kita bilang rata-rata lah ya bang ya. Di tengah-tengah. Iya, tengah. Iya, iya, iya. Jadi untuk menutupi kekurangan itu mungkin lebih banyak dialihkan pada bidang-bidang lain seperti organisasi gitu. Jadi kayak misalnya B BPM ya kemudian ada BPM jadi istilahnya itu kayak DPR-nya kampus lah. Jadi lebih banyak di arah sana lah gitu. Makanya gak heran kadang-kadang kalau untuk urusan kuliah gak akan kelihatan tapi kalau untuk acara di kampus pasti ada gitu. Oke. Tapi memang dari sisi apa ya ya minatnya disitu juga ya. Iya, iya, iya. Ya organisasi organisasi sosial iya, iya. berinteraksi dengan banyak orang. Dan itu kan menambah jaringan juga ya. Betul, betul, betul. Dan salah satunya melalui itu bisa ke Malaysia. Iya. nah ini kita ini kan link pertemanan ya. Link pertemanan. Betul, betul, betul. Dan S1 itu memang rugi kalau menurut saya gak. Kalau memang kita gak bener-bener memanfaatkan. Memanfaatkan ya. Setuju, setuju. Untuk mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri. Perorganisasi, jaringan, link itu soalnya kalau udah S2, S3 itu gak se-ideal S1. Iya, iya. Real mahasiswa menurut saya S1. Iya, betul. Nah, seperti Egan, ini kan kelihatan dari public speaking-nya ya. Dari mantan aktifis. Nah, itung-itungnya berapa organisasi dulu aktifnya? Jadi, aktifnya itu sebenarnya mungkin sekitar tiga atau empat ya Bangnya. Jadi memang challenge-nya itu adalah kalau bisa tiap tahun itu berbeda gitu. Jadi, tahun pertama jadi mahasiswa itu BEM dulu. Masih jadi anggota lah. Tahun kedua BPM. Kita pengen tahu nih gimana sih cara kerja sistemnya itu bagaimana. Karena udah pasti kontras kan ya Bang. Yang satu itu benar-benar ada program dikerjakan, diaplikasikan. Yang satu lagi itu monitoring, ngawasin. Iya, iya. Kalau sekarang DPR-nya itu gak ngomong lah. Betul, seperti itu. Jadi pengen tahun ketiga masuk BEM lagi terus ikut kayak kegiatan lain ya kayak misalnya bidang olahraga gitu. Baik di tingkat universitas maupun di fakultas gitu sih Bang. Jadi mungkin sekitar tiga atau empat lah ya. Jadi ada BEM sama kayak UKM lah kalau kita bilang yang di kampus itu ya. Kegiatan mahasiswa. Dan itu membagi waktu antara belajar rumah dengan organisasi itu seperti apa? Kalau tadi kan dosen udah paham. Nah ini tahu udah gak ada di kelas, nah ini nih orangnya gitu ya. lagi aktif organisasi. Jadi dulu sampai kalau mungkin kealamin juga kali Bang. Jadi kan kalau dulu itu kita punya kayak punya semacam quote gitu. Jangan sampai kuliah mengganggu organisasi. Nah, kalau ini dibanding. Jangan sampai jangan sampai kuliah mengganggu organisasi. Udah kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya itu kalau teman-teman dulu pulang kuliah dia bisa tidur siang. Dulu kalau kalau saya dulu emang dibablasin di kampus aja. Entah ngapain lah. Iya, jadi waktunya berarti lebih banyak di kampus ya. Lebih banyak di kampus ya. Nah, kalau umumnya mahasiswa kan pos ya kampus kampus kupu-kupu istilahnya ya. Iya, betul-betul. Oke, dan itu hasilnya sekarang ya. Ya, teman-teman nega yang sangkatkan juga ntar nonton podcast ini wah ini teman gue nih. Nah, ini dulu kupu-kupu nih. Gitu ya. Siang. Tipis maksudnya. Kupu-kupu malam ya teman-teman. Oke, nah tadi beberapa kali disebut Aceh. Rasanya dari Aceh. Iya, iya Bang. Kebetulan domisili ya. Domisili awalnya itu mungkin lahir memang Jakarta tapi orang tua tinggalnya di Takengon gitu Bang. Aceh Tengah. Jadi mulai dari Min ya. Mulai dari Min atau sekolah dasar lah. Kalau di sana itu ada Min namanya Madrasaib Tidakiyah itu di Takengon sampai SMP di Takengon baru kemudian SMA itu tinggal ke Bantuan. Min satu. Kalau dulu namanya Min Satu Kota tapi kalau kita nyebutnya itu Min Satu Bum. Itu Bum. Aman. Aman. Sampai sekarang masih aman jaya. Sebentar, sebentar. Itu nama tempat Bum maksudnya. Nama tempat ya. Oke. Min satu Bum. bisnis salah interpretasi nanti. Iya, ini kan soalnya Minnya di Bum gitu ya. Minnya di Bum. Jadi bukan Bum dalam pengertian di Bum gitu ya. Tapi nama tempat. Oke, oke. Terus SMP-nya? SMP-nya SMP-1. SMP-1 Kota. Mungkin yang dekat Masjid tuh ya. Kalau orang Takengon pasti tahu lah sebelah Masjid. Dan SMA-nya di Takengon juga? SMA-nya kebetulan pindah ke Bandung, Bang. Pindah ke Bandung. Jadi memang memang sejak kecil itu sejak SMP mungkin atau mungkin sejak Min itu memang ada keinginan untuk ke Bandung. Karena kebetulan ada keluarga juga. Ada beberapa keluarga lah ya ditinggal atau berdomisili di Bandung. Makanya jadi kayak semacam punya nanti kalau mau kuliah ke Bandung aja. Tapi startnya tuh dari SMA. Iya, iya. Kenapa startnya dari SMA? Apa biar lebih mudah kuliahnya nanti? Masuknya maksudnya? Salah satunya itu, Bang. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya. Ada sedikit gap ya antara pendidikan antara akselerasi kita di Aceh dengan di Pulau Jawa tentunya ya. Makanya juga waktu dulu pas masuk SMA itu butuh kira-kira sekitar 6 bulan 6 bulan lebih lah untuk kemudian bisa beradaptasi dengan sistemnya dengan cara mengajar semuanya lah ya dengan kehidupan di Bandung karena kan beda ya dengan kita di Takengon misalnya. Itulah ya mungkin salah satunya itu gitu. Jadi kayak ya udahlah ke Bandung dulu nanti mudah-mudahan masuk ke universitasnya itu lebih mudah lah. dan ternyata dan ternyata memang lebih mudah ya karena memang ya sudah terbiasa dengan lingkungan Bandungnya secara akademik juga kalau sekiranya tamat dari Aceh lebih-lebih tempat EGA nih Takengon langsung ujuk-ujuk tes G4 ya bisa jadi lulus tapi besar kemungkinannya nggak lulus karena kan itu tadi ya gap-nya cukup tinggi ya antara Bandung dengan di daerah dari sisi kualitas untuk pendukung akses ya informasi ya terutama Nah kalau untuk sekolah di Aceh dulu gimana? Aktif juga berorganisasi atau dulu pas SMP udah dicari-cari guru juga nih sama lah polanya sama Bang jadi maksudnya kalau dibilangin secara akademis bagus ya kalau misalnya dibilang di Aceh bagus tapi kalau pas di Bandung nggak ada apa-apanya nggak bisa dibilang bagus juga ya jadi maksudnya kalau bicara exposure dari organisasi juga cukup ini Bang cukup besar lah waktu SMP ya jadi udah mulai ikut OSIS kemudian Pramuka gitu jadi udah benar-benar itulah ya udah mulai banyak mengenal lah tentang dunia keorganisasian lah dan ini cukup membantu sebenarnya kalau tadi di Bandung kan tinggal dengan keluarga ya ada keluarga ya ya betul ya sobara nah kalau pas di Aceh kan ada orang tua orang tua sendiri ya dengan ini tetap sekolah tetap seperti biasa walaupun tadi ya nggak secara akademik nggak terlalu menonjol dan aktif di organisasi juga itu orang tua gimana? ada pelarangan jangan ikut gitu atau seperti apa? jadi sebenarnya kalau larangan nggak ada ya Bang jadi memang yang penting bisa bagi waktu ya yang penting bisa bagi waktu dan ternyata susah ya jadi saking sibuknya dulu pernah sempat sampai ya sampai sakit lah ya gara-gara terlalu sibuknya itu bukan karena belajar tapi gara-gara organisasi iya iya kotor ikut OSI seramuka gitu lah Bang oke jadi saking sibuk padatnya berorganisasi sampai sakit sampai bisa tapi tetap ya orang tua dukung ya namanya ini anak hobinya kesana begitu ya nah malah kalau nggak kalau ditahan-tahan malah sakit beneran gitu ya dan nggak jadi Ega yang sebenarnya belum sampai sekarang ya seperti ini gitu ya bersaudara berapa sih kan berdua Bang jadi adik perempuan yang saat ini kemudian domisilinya di Bandung oke dan gimana pola asu orang tua Ega dan adik-Ega kalau pola asu orang tua sebenarnya sama mungkin ya seperti keluarga pada umumnya jadi kalau untuk jadi gini kalau bicara tekanan terkait dengan pendidikan ya memang ada tapi memang nggak terlalu besar lah dalam hal ini jadi mungkin bisa sedikit flashback ya Bang jadi dulu tuh nenek tuh kayak semacam dia punya pesan ya ke ibu anak ini kalau bisa pendidikannya sekolahnya tinggi gitu nah itu yang kemudian jadi kayak semacam apa ya jadi pegangan lah dari ibu gitu kan ini harus terus sekolah-sekolah terus-sekolah terus-sekolah terus gitu itu sih kenapa nggak sempat nggak tanya ke ibu kenapa nenek bilang begitu dulu nggak tahu Bang ya ini nggak tahu ya mudah-mudahan tidak tidak ria tapi memang ya kalau dari segi akademik cukup cukup menonjol lah ya tapi kalau untuk ditakengon lah lumayan lah gitu itulah yang kemudian jadi kayak semacam dasar ini harus sekolah terus-sekolah terus-sekolah terus gitu gitu Bang dari lihat prestasi ya ya menonjol saat itu makanya ini secara akademik oke nih gitu kan perlu didorong terus sampai setinggi-tingginya gitu oke ya tentu kalau dibilang bisa dibilang ya orang tua cukup demokratis lah ya ya tadi mau kuliah di mana kemudian mengizinkan anak juga untuk merantau ya betul kan tentu tidak semua orang tua bisa membuat keputusan seperti itu bisa mau melepas anaknya gitu ya 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 oke terus apa lagi yang yang khas yang menjadi apa ya pola yang lain dari orang tua mungkin itu satu ya Bang ya kalau saya gak tahu ya nyapakah kalau yang saya sampai sekarang yang saya iniin tuh adalah gini terkadang untuk membentuk anak untuk menjadi A B C atau D itu tidak harus selalu ditekan jadi mungkin sedikit latar belakang keluarga saya itu tuh bisa dibilang dunia seni gitu jadi dunia seni bahkan adik saya itu seni musik dia punya spesialisasi biola ya nah sedangkan saya sendiri kan bidangnya jauh nih Bang farmasi gitu kan ini dari dari mana ini gennya nah itu dia jadi kalau ini kan berarti ini orang tua seniman ya nurun ke adiknya ini farmasi dari siapa ini apa dari nenek kakek salah satunya dari nenek Bang jadi neneknya nenek kebetulan dari bidan bapak ibunya dari ibunya dari ibu itu kebetulan bidan kemudian kebetulan dulu juga nenek itu punya om lah nenek sama om itu punya apotek jadi kebetulan dulu tuh setelah-setelah waktu waktu pas SMP suka ngebantuin di apoteknya jadi mungkin exposure farmasinya mungkin dari situ awalnya iya ini udah ketemu di benang merahnya kenapa sampai nenek ini ntar kuliah tinggi-tinggi nih dalam hati nenek itu sebenarnya pesannya begini gak buat lanjutin kerjaan gua nih cita-cita gua gitu apoteker gitu ya nah ternyata jadi nah jadi kalau tadi jauh nih Ega sendiri dari orang tua seniman terus adik sendiri nah ternyata dari nenek dan memang waktu itu sudah ada role modelnya dan lingkungan parmasinya juga sudah ada di apotek tadi iya oke nah ini terakhir gak dengan background parmasi klinis betul pesan nih buat penonton podcast kita ya terutama masyarakat Indonesia dari hasil penelitian kemudian publikasi tadi dan sebagai perbandingan di Malaysia ya pengalaman disini jadi mungkin gini ya Bang ini saya gak bisa saya gak ngomong dari saya pribadi tapi berdasarkan penelitian juga jadi mungkin saya gak bisa bilang ini juga secara general semua orang Indonesia tapi mungkin terkait dengan penggunaan atau kesadaran kesehatan masyarakat Indonesia itu tuh masih kurang saya bilang seperti itu bukan berarti mereka gak tahu mereka tahu mengenai penyakit mengenai obat tapi kemudian konsistensi komitmen untuk peningkatan kesehatan itu mungkin perlu ditingkatkan lagi karena gini Bang salah satunya ya kayak misalnya beberapa penelitian saya lah mengenai pengetahuan persepsi dan tingkah laku dari penggunaan obat banyak diantara mereka yang tahu dan mereka sadar tapi untuk kemudian secara konsisten melakukan upaya peningkatan kesehatan atau penggunaan obat itu masih kadang-kadang jadi makanya gak heran nih di Indonesia kan kasus resistensi antibiotik ya dimana antibiotik itu udah banyak yang gak mempan lah bahasa kita tuh ya masih sering terjadi kenapa salah satunya itu adalah pola penggunaannya itu yang tidak teratur jadi ketika misalnya kita sebut nih penggunanya satu hari tiga kali satu ya bu digunakan pagi siang dan malam paginya diminum siangnya diminum malamnya lupa malamnya gak terus karena lupa paginya diminum dua nah ini sebenarnya pola-pola seperti ini salah satu contohnya itu bisa merusak dari pola penggunaan dari antibiotik sendiri karena karakteristik dari penggunaan antibiotik itu ya karena dia antibiotik itu dia sangat sensitif gitu ketika kita penggunanya entah itu gak konsisten atau pola penggunanya itu salah itu sih secara umum ya bang dan apa ya ya itu sih kalau mungkin pesan saya ya terkaitannya dengan dunia farmasi kemudian untuk orang pakegon nih kita ya terutama pakegon itu sebenarnya kita tuh secara geografis kan banyak sekali gitu yang bisa dimanfaatkan ya dalam hal vegetasi banyak tanaman-tanaman kopi jadi ya sebenarnya pemanfaatan kopi itu sebenarnya bukan cuman sekedar untuk apa ya penikmat kopi lah ya sebagai stimulan ketika minum ya punya banyak manfaat gitu ya nah salah satunya kayak penelitian saya dulu yang sebelumnya ini juga ada kayak kita memanfaatkan kulit kopi kan kopi itu kan dibuka dulu kulitnya kan kalau untuk orang gayu kan biasanya tuh buat pupuk kan buat pupuk di kopinya atau kadang-kadang beberapa daerah di Indonesia itu untuk pakan ternak ini kan sebenarnya kalau di kami itu bisa digunakan dalam penelitian terakhir ya itu bisa digunakan sebagai minuman teh karena di dalam kopi sendiri itu banyak terdapat nutrisi-nutrisi atau nutrien-nutrien yang bisa dimanfaatkan atau untuk meningkatkan kesehatan itu yang mungkin ini ya ya kalau kita bicara tak kengon ya punya banyak sumber daya alam karena saya sempat dengar juga nih Bang yang podcast sebelumnya itu dengan apa Pak Kul saya itu Prof Fauzi itu ya dia kan ada mengenai geopark ya kalau saya menurut saya sih geopark dia dulu dia pernah cerita bahwa geopark ini tuh bukan cuman sekedar geografi tapi juga apapun yang ada di dalam daerah tersebut mulai dari vegetasinya mulai dari faunanya mulai dari floranya itu bisa diterima dimanfaatkan dan saya pikir kengon itu punya banyak potensi dari entah itu apa tanaman ya tadi seperti saya sebut kopi depik juga Bang ya depik itu salah satu apa namanya salah satu ikan endemik yang ada di kengon ikan yang itu juga bisa dimanfaatkan bahkan saya kepikiran kenapa ya makan depik itu kalau bisa sih jangan hanya sekedar buat mengenyakkan perut tapi juga bisa untuk meningkatkan kesehatan itu kan karena memang sekali lagi di dalam ikan kan banyak sekali terkandung nutrisi ya atau mikronutrian yang bermanfaat bagi kesehatan itu sih mungkin Bang ya sedikit oke ini menarik sekali ya apa yang disampaikan narasumber kita dalam amal ini Dr. Besara RD Gatera termasuk dari tadi berjemur kemudian banyak makan ikan nah terus buat orang gayu karena memang ega asalnya dari kengon gayu ya bagaimana memanfaatkan kopi ini juga yang memang secara geografis tadi lengkap ya gionya bayunya kulturnya ya oke ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang ditindaklanjuti nantinya kemudian inspirasi buat yang lain terutama peneliti-peneliti terkait akademisi dan pemegang kebijakan yang ada di Indonesia secara umum ya oke baik Pak Doktor terima kasih banyak atas waktunya bersama terus ya dan ini disini jangan sampai nanti ditegor sama pihak kampusnya ini kok gak ada nih nah aman aman oke terima kasih sekali lagi sukses terus sampai ketemu di podcast kita yang lain nantinya terima kasih assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati